Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Saka channel kali ini Untuk keserangan kalian Saka channel tidak Melakukan Shooting atau vlog di luar ruangan Karena terkendala Adanya Wabah Covid-19 atau Corona Jadi untuk sementara waktu menonton Saka channel Membuat rangkuman beberapa video Dari beberapa super Semoga Dapat menambah wabah dan kita Tentunya masih tentang Sesuatu yang Ada hubungannya dengan mystery Untuk kali ini Saka channel telah meliput Atau merangkum beberapa Informasi yang berhubungan dengan Daerah atau Tempat yang ada di Selatan Yaitu Tanah Di mana di daerah itu terdapat Ada siadat atau Keberayaan yang sangat unik Yang sangat langkang Secara sekali ada di dunia Yaitu diantaranya adalah Upacara Ma'am Dan semoga Lebah Corona yang ada di dunia Akan segera berakhir Sehingga Sekolah dapat Vlog di luar ruangan Sebelum kita lihat video selengkapnya Jangan lupa untuk Subscribe Jangan lupa untuk Lupa untuk Negeri Mayat Hidup Tanah Toraja Kabupaten Tanah Toraja berada di daerah Sulawesi Selatan, Pulau Sulawesi. Di Tanah Toraja memang benar adanya mayat hidup, bahkan sudah menjadi salah satu adat istiadat atau budaya yang turun-temurun. Mungkin bagi daerah lain di Indonesia, kematian adalah sesuatu yang menakutkan atau menyeramkan, tapi tidak bagi Tanah Toraja, bahkan masyarakat di sana merayakannya dengan mengadakan prosesi pemakaman secara mewah dan besar-besaran. Jenazah-jenazah para kerabat mereka bahkan ada yang disimpan di rumah mereka bertahun-tahun, dan juga diperlakukan seperti masih hidup. Jenazah kerabat mereka diberi makan, dimandikan atau bahkan diajak jalan-jalan keluar. Dan yang lebih gila lagi mereka rela menabung bertahun-tahun untuk tujuan bisa merayakan kematian kerabat mereka. Sebab masyarakat Tanah Toraja menganggap kerabat mereka baru bisa dianggap meninggal bila sudah dirayakan kematiannya dengan menyembili beberapa kerbau dan babi, yang biasanya berlangsung sampai 11 hari. Setelah itu jenazah diarak menuju bukit batu yang di sana telah disiapkan peti mati untuk jenazah kerabat mereka. Di Tanah Toraja juga ada upacara manene, yaitu upacara memandikan jenazah dan mengganti pakaian dari jenazah kerabat mereka yang telah meninggal, yang dilakukan tiap tahun. Jenazah kemudian dibawa ke tempat di mana mereka meninggal, dan dibiarkan berjalan menuju bukit batu. Masyarakat Tanah Toraja juga membuatkan patum-patum dari kayu bagi kerabat mereka yang sudah meninggal, dan juga dipakaikan pakaian dan perhiasan. Masyarakat percaya bahwa roh-roh kerabat mereka yang telah meninggal akan menempati patum tersebut dan juga menjaga keluarganya. Dalam ritual manene juga ada aturan tak tertulis yang mengikat warga. Contohnya, jika seorang istri atau suami meninggal dunia, maka pasangan yang ditinggal mati tidak boleh menikah lagi sebelum mengadakan manene untuknya. Jika upacara manene diadakan, maka seluruh kerabat yang merantau ke tempat lain harus pulang kampung untuk menghadiri upacara tersebut. Bagaimana teman-teman video yang bernajar kita sempitkan bersama-sama? Cukup menegangkan kan? Selanjutnya, saya channel berharap virus corona atau covid-19 akan segera berakhir di dunia sehingga kita dapat nge-vlog ke luar ruangan dengan bebas tanpa ada rasa khawatir karena wabah corona. Akhirnya, semoga video yang terlalu saja kita sepikir lagi dapat menambah wawasan kita tentang adat, adat, sisi adat yang ada di Indonesia. Dan juga tentang kebudayaannya. Akhirnya, jangan lupa untuk menikmati kata-kata. Akhirnya, selamat menikmati.